Nah di topik video yang sekarang, Mbak Ojan mau review dan membahas tentang aplikasi yang bernama Setedit. Nah aplikasi Setedit ini dirilis dikhususkan untuk bank, aplikasi ini kan buat hape android yang non root. Apakah bisa dipakai buat hape Odo, OVIP, dan Infinix? Oke bun, seperti biasa, kembali lagi sama gue, Mbak Ojan Santoso, atau biasa dipanggil dengan Bang John. Nah di topik video yang sekarang, Mbak Ojan mau review dan membahas tentang aplikasi yang bernama Setedit. Sebenarnya udah lama banget, Mbak Ojan pengen bahas aplikasi ini bun. Tapi karena kemarin tetangga sebelah, anaknya ada yang kesurupan, jadi Mbak Ojan gak sempet bikin videonya bun. Nah banyak banget pengguna yang meragukan tentang aplikasi Setedit ini, dan emang tidak sedikit juga sih pengguna yang percaya tentang aplikasi ini bun. Maksudnya bukan keyakinan bun, itu mah mursik. Nah percaya atau enggak, yaitu balik lagi ke diri kalian masing-masing dan tergantung OS yang kalian pakai juga bun. Nah kalau misalkan nih kalian pakai Android 11 dan pakai Android 12, jangan terlalu berharap bun. Karena aplikasi ini buat HP Android dengan versi Android Low atau di bawah Android 11. Nah jadi aplikasi Setedit ini benar atau tidaknya menaikkan performance, ya itu jelas benar bun. Setelah Mbak Ojan coba memasukkan beberapa kode di dalam string baru, emang ada beberapa yang berubah, bahkan HP Mbak Ojan itu jadi error gak karuan bun. Karena kode yang Mbak Ojan masukin itu emang sedikit asal-asalan. Nah aplikasi Setedit ini dirilis dikhususkan untuk Android non-root, bukan Android yang sudah di-root. Karena pada dasarnya Android yang non-root itu gak bisa dimodifikasi dan bahkan gak bisa edit apapun. Maka dari itu aplikasi Setedit ini dirilis dan sekarang rame banget, banyak banget yang bahas aplikasi ini bun. Nah kalau misalkan nih Android kalian itu sudah di-root dan kalian pakai aplikasi ini, ya sama aja itu kalian mempersulit tugas kalian sendiri bun. Yang seharusnya kalian itu bisa edit string langsung lewat aplikasi root explore atau dengan memasang modu magisk. Atau mungkin pasang tweak. Yang jelas-jelas kode dan angka stringnya itu sudah diatur sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan bun. Nah sedangkan untuk Android yang non-root itu beda lagi. Sama sekali gak bisa pasang tweak, gak bisa pasang modu magisk, bahkan modifikasi sistem. Makanya mereka butuh banget aplikasi jenis yang kayak gini bun. Nah fungsi dari aplikasi ini adalah untuk menambahkan string ataupun kode ke build prop. Yang tujuannya adalah merubah beberapa spesifikasi dari HP Android kalian sendiri. Mungkin kalian pengguna HP Android yang sudah di-root, udah gak asing lagi kan dengan istilah tweak build prop. Nah set edit itu setara dengan tweak build prop itu bun. Nah jika kalian memasang tweak build prop dan edit string di aplikasi set edit. Dengan kode string yang sama, maka hasilnya pun bakalan sama, performanya sama dan errornya pun sama bun. Ya bukan berarti setelah HP Android kalian itu sudah dipasang tweak build prop, sudah dipasang modu magisk dan kalian edit lagi menggunakan aplikasi set edit. Maka hasilnya bakalan meningkat dan bahkan dua kali lipat. Yang gak kayak gitu juga konsepnya, jenudin, maimunah, sukimin, yang lu pegang itu HP Android, apa ulekan sambal bun. Ya bukan berarti semua tweak dan kode string itu lu jejelin sampe penuh, terus lu tambahin lagi kode-kode kagak jelas dan HP lu ngebut. Yang ada Android kalian itu malah error dan panas kagak jelas bun. Intinya sih tergantung dari kode yang kalian tambahkan di dalam aplikasi set edit ini bun. Apakah sama dengan tweak build prop yang sudah kalian pasang sebelumnya atau beda lagi. Jadi tweak Android itu sama aja kayak makanan bun. Kalau misalkan kekurangan ya masih lapar, kalau misalkan kelebihan ya perut jadi bekah atau kembung. Dan tergantung makanan yang kalian makan juga bun. Kalau misalkan kalian makan sayuran yang bergizi, maka stamina kalian pasti bakalan nambah. Tapi kalau misalkan kalian makan baket tikus, ya kalian bakalan sakit peyut. Anggap aja HP Android itu adalah diri kalian sendiri bun. Kalian perlakukan HP Android itu seperti kalian memperlakukan diri kalian sendiri. Injai lebay amatnya. Nah misalkan ada pertanyaan nih dari pengguna lain. Ini penting banget nih bun nih. Bang aplikasi ini kan buat HP Android yang non root. Apakah bisa dipakai buat HP Odo, OVIF, dan Infinix? Ya sebenernya bisa aja sih bun. Jadi aplikasi ini bisa aja dipakai sama jenis HP apa aja. Nah cuma pertanyaan mbak Ojan nih. Apakah kalian siap menanggung resikonya bun? Aplikasi set edit ini kan berisiko Android kalian itu break ataupun mentoh di logo. Atau botlop ya bahasa kasarnya. Eh, halus apa kasar ya? Deing lah. Nah HP kalian itu pasti bakalan botlop ataupun error jika kalian memasukkan string ataupun kode yang gak sesuai sama spesifikasi HP Android kalian bun. Nah sedangkan untuk HP Odo, OVIF, dan Infinix, untuk cara flashnya aja itu ribet parah bun. Dan meski kalian minta bantuan ke tukang servis, itu harganya pun gak murah. Bener-bener mahal banget bun. Nah di sisi lain HP Odo, OVIF, dan Infinix itu bener-bener lemah banget mesinnya kalau misalkan di oprek. Soalnya mbak Ojan banyak banget nih nerima servisan HP Odo dan OVIF yang pecah IMMC atau CPU-nya itu mati total bun. Jadi buat ketiga tipe brand yang sudah mbak Ojan sebutin, jangan banyak tingkah kalau misalkan masih sayang sama HP-nya bun. Tapi kalau misalkan kalian siap menerima resikonya dan udah ada uang buat beli HP baru, ya itu sih bebas-bebas aja atau sah-sah aja bun. Gak ada yang larang dari siapapun. Mbak Ojan mah hanya peringatin aja biar kalian gak menyesal bun. Oke jadi kesimpulannya nih, aplikasi setedit ini adalah aplikasi buat memodifikasi string ataupun kode yang ada di sistem Android, khususnya untuk Android yang belum di root. Tapi yang gak sebebas Android yang sudah di root juga bun. Dan aplikasi setedit ini setara dengan tweak build prop atau edit build prop secara manual menggunakan aplikasi route explorer. Oke, udah jelas kan penjelasan mbak Ojan? Nah, karena sudah mbak Ojan jelasin semuanya dan mbak Ojan rasa udah gak ada yang tertinggal. Ya kecuali kenangan terindah bun. Untuk pertanyaan atau bagian-bagian yang belum paham, silahkan kalian komentar aja di bawah bun. Eh tunggu dulu bun, jangan cuma komentar doang. Gak boleh lupa like sama subscribe-nya yang sudah mbak Ojan siapin di bawah bun. Soba Ojannya harus minggat dulu, sampai ketemu di pelaminan mantan bun. Thank you. Loh boho mandi bun. 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 Loh moho mandi bun. Gak boleh lupa bu. Terima kasih.